pulang ya ampun, absen tadi mau absen kan ternyata semua itu sudah di absenin it's my life ayo 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 ih brio depan ag1736 hi brio abu 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 ag1736 hi kok bisa sih kelepaan ini lho ag1736 hi tuh iya kan take you tow Ceca gyno ring mi las revelin dat sweetheart hey t zor increases 1 3 temukan apues saw It's my life Only a little thing My day Iya Tadi Buena katanya rapat Ternyata terus ada sempro Yaudah terus Gak ada rapat Terus aku Tidak ada rapat Ternyata rapatnya jam 9 Pak Hero semua sempro Uji Terus pada rapat LKPJ LKPJ itu gak mencogok RAB Cuman kalau LKPJ aku gak beli call Karena aku masih keroco Akhirnya Itulah depan pelatnya Agah 736 HI Kok bisa ya 0523 Jumpah mobilnya Sopo Yang itu tuh F Bogor tuh makanya Aku fotoin Nah F itu Mobilnya si NM Sinta Temen aku Yang sama Iwa itu Ya kan aku sama comelangnya Iwa sama NM Sinta Iya kan dia Sama Tasha itu Cuman kan Si Iwa tuh suka banyak cewek gitu loh Gatau aku pokoknya sama si Tasha itu Terus NM Sinta tuh Platnya F Avanza hijau Ijau lumut Suposan concap sama aku Sama Santi NM Sinta Sinta tuh yang temen aku Terus habis itu Awalnya Aku udah bilang Apak Daniel Aslinya Kalau Pak Selamat itu Yang ngurus Bua Naga Jadi Dia tuh Persis sama yang Dilek orang itu Persis kayak gitu Dia tuh rumahnya gubuk Diponorogo Jadi dia nikah sama Saudaranya Leim Adik atau kakaknya Leim gitu Terus anaknya dua Cewek semua Satunya udah SMA Satunya udah sampai Berintik gitu Rambutnya terus Tingnya sebahuku Hitam kurus Kayak orang Timur gitu Iya Jadi Pak Selamat itu Yang ngurus Bua Naga Jadi Leiani itu Punya tetangga Di Yogyak Hanya orang kan yang bisa Jawa kebun siapa Terus Leiani tanya Kan Abis tanya Terus Itu Selamat itu Orang Monorogo Selamat itu Udah 2016 Aku gak pernah ngurusin Misalnya Dia sama sekali Pokoknya Usaha kebunaganya itu Semua Daddy Aku gak pernah Ngurus 2016 Aku ngurus si Ateng Kok Udah gak ada urusan lain Aku ngurusin si Ateng Terus Habis itu Ya udah Terus Pak Selamat Disitu kan Merantau Terus udah pulkam Kemana Rogo Sebelah rumahnya Leim Rumahnya tuh gubuk Iya Tanya tuh Leim Apa Ica Leim Rumahnya gubuk Gitu kan Terus rumahnya gubuk Sian Terus ada pulkam Karena buah naga waktu itu Lagi ini Hidup Terus kena hama Kayak tadi Yogyaknya tuh cuacanya gak bagus buat buah naga Gitu Akhirnya Mati semua kebunnya Itu Daddy udah Usah berapa itu kebun naga ya Mati semua kebunnya Ya ampun Padahal Apa Pohonnya tuh udah Udah ya Lumayan lah buah naga nya Gitu Udah supplier Ya udah Terus udah mati kan Tutup Buah naga nya Tutup Terus Pak Selamatnya pulang kampung Adanya malah Leim Ya gak tau aku ikut Sopo Kenalah Engga Weh aku nganterin Leim Ke Surabaya Gak tau udah sepoh Bapaknya Weh ya itu Medio aku udah bilang Dilaksinya Yang ngelike itu Ya abis kayak gitu Makanya aku bilang apa Di Akun ku itu aku gak ada orang itu Gak ada orang orang itu Itu mereka ada yang indigo Kayak aku gini Ya ampun nih Ada orang yang indigo ya Gitu Terus yang gue ini ada orang yang indigo tuh Bisa ya Aku abis langsung liat Bener mirip banget kayak gitu Iya Ya gak tau Bu ikut Sopo Lem juga gak tau itu siapa Lem aja Eee Iya bukan Saudaraku Apagiku Ikan Ipar Gitu Ya Ya soalnya kan aku Terus aku Melihat sekitarku Oh iya Karena aku mau dibunuh Tapi kok bisa ketepaan ya Berarti aku masih selamat Gitu Berarti aku masih selamat Cukup gak kenal Aku siapa tanya leim ya Kalo leim datang Ngerakam Kasian sebenernya Udah sakit-sakitan gitu sih Makanya dia aku rekam Ya seumuran leim gitu Udah sepoh Dengah puluhan sebudwi Bu Eri gitu lah Ya tapi anaknya masih SMA-SMP Coy semua Sian Terus aku jaga kebun itu cuman dibuat kayak gubuk gitu sama Daddy Rumahnya juga gubuk disana Dusun Apa Gunung gitu Sama kayak leim kan Udah gitu Ini aku udah bilang apa-apa Ngerasinya Aku mengkait-kaitkan sekitar Aku gak kenal sama sekali Enggak urusan aku sama Daddy Aku aku Daddy Daddy Ya itu Aku bilang apa Itu Apa Ya itu Aku mengingatkan sekitar selamat Baru aku tuh masih selamat Karena aku mau dibunuh Sama IJSK-SJK Itu ini aku gak pernah punya teman Aku ngurus criminalku Apa adanya semua Ya aku sendirian ngurus criminalku sendiri Taki-taki lumba Itu Nah terus Setelah aku ke tempat Ketempat Mbak Vera kan Habis upload Agbi Upload statistiku Input Ya ampun sampe mataku tuh Kero-kero gini Habis itu input Agbinya Siapa? Bu Srihas ya ampun Bu Bu Aku harus kasih makan sama Bu Srihas Terus aning Pesen kebab Senangannya Mbak Foni Bu Srihas pesen juga Akhirnya aku juga dipesenin Gitu Ternyata cuma Rp11.000 harganya Dapat promo Yaudah gitu Terus abis itu Mbak Vera udah Jadi kemarin sih Mbak Vera ngajakin aku Ngemol Ngemol Sama Mbak Vera Sama Rania Saya tanya sama Mbak Vera Sama Rania Besok aku ke Mbak Vera lagi Gitu Siang mau bersama Mbak Vera Sama Rania Yaudah aku Anggap mereka udah kayak Gitu Nyakaya Mbak Far kan Beratah sama aja Gitu Ya Mbak Sony kan Sama pelacur Nenek pelacur itu Hama Rina pelacur itu Aku kudu pie Aku bisa apa Aku montek aja Aku gak bisa Gitu Seuatu kantor ku juga Gak diurusin Kabur Ya Nenek pelacur itu Yang Gitu Nenek pelacur itu Gitu Ini aku udah bilang Badan nyalasinya Kan begitu sendiri semua Terus itu cincin sama sandal Dari Mbak Gitu Jadi kan aku melakukan Gak penting Sandal juga aku balikin Mbak tuh nerti orangnya Jadi kalau misalnya Apa Dia punya barang itu Pasti harus dikembalikan Nah itu sandal Aku kembalikan juga Jadi gak penting ya Aku rekam aja Gak penting aku upload kan Cincin juga bukan punya aku Itu emang Ayah mengaku Mbak aku itu bakul emas Dia punya koleksi emas Mبر Tumpuk kumpuk ria Ya mami juga Karena kan bagi mereka hasil Aset Gitu Jadi aku udah bilang apa adanya Ngalasinya semua Udah aku update jadi aku ngobrol dari tempat Mbak Fera ternyata absennya itu semua udah di absenin jadi absennya gitu kan terus ada Pak Hero sama Pak Sumarsono terus Pak Hero gini kenapa ini Pak absennya kenapa sudah absen ya oh iya sudah di absenin itu karena kan ini sudah tahun baru udah mau lupa buku sudah di absenin ini gak absen gitu coba ya nih Pak Hero sama Pak Sumarsono absen oh iya kan sudah absen padahal kita belum absen ya gitu ya Pak terus aku pulang baru pulang iya Pak baru nyampe nganterin Mbaknya Pak Yaya kalau misalnya Mbak Fera kenal aku dimarah jadi ya biar jangan kena Pak Yaya gitu maksudnya ini kok gak ada orangnya cuma ini gak pernah ada orangnya cuma ada motor putih dalam biru lah ada mobilnya gitu ini aku udah bilang apa adanya udah deh aslinya kan baca sendiri semua ya aku gak pernah punya temen aku gak pernah punya temen ya gak pernah ngurusin orang aku gak penting buat aku ya aku udah bilang udah aslinya sekalian baca sendiri semua iya aku gak pernah punya temen aku gak pernah dapet apapun dari CM pun cowok terakhir dapet barang tuh dari Radit wah sama Sony paling cuman barter masih ada di aku itu barter iya gitu itu aja aku udah bilang apa lagi dorasinya kan mereka sendiri ya aku minta tiga bermain tuh kayak JSKSDK aku mahnya gak polres juga ngapain gitu kan mereka bilangnya suruh kayak JSKSDK mereka kabur ya udah ketemu HIDF kan mereka bilang gitu kemarin kan hari libur tahun baru juga kan gitu jadi aku udah bilang sama Daniel dorasinya kan baca sendiri semua semuanya aku selesaikan maksudnya kabur ya Mbak Vera udah kayak kakak kok gak pernah punya temen jadi Mbak Mbak Vera itu bantuan apapun pasti aku bantu Mbak Vera juga gitu ya aku biasa menganggap mereka kayak Mbak biasa kalau misalnya Mbak Sony ya emang dia kan sama anak pelacur itu sama anak pelacur itu sama anak pelacur-pelacur itu ya udah gitu aku udah piye gitu dia gak mau tanggung jawabkan sepatu kantorku gitu ya udah gitu kan ya udah aku juga kemarin sama adekku terus udah beres udah 175 ada Mbak Rida terus kok ada Mbak Rida dateng haplas 75 Wah hebat kamu dia ngejaya sendiri tau tuh kutuk sendiri tadi kemarin karena aku kredit kan di KFC aku sendirian aku udah krik-krik sedih banget kan karena tuh koreku rasanya semua orang apa maming ada geng rame terus aku cuma sendirian krik-krik banget aku terasa nyamu sedih banget aku langsung pulang kan minta nyusul pacar aku ya terus kena macet semuanya di Yoke tuh macet aku udah bilang padanya rasinya kak macet sendiri kak bisa tanya leiem bisa tanya daddy nganti aku kasih temernya leiem ya gitu jadi aku gak pernah punya teman aku ngurus hidupku sendiri ngurus kriminalku sendiri aku tuh anaknya ya tanya koreku lah tanya semua manusia indigo aku tuh gak penting orang karena ya aku penting tuh aku punya barang mahal aku hidup punya barang mahal semua ada aku kalau misalnya aku gak ada barang mahal tuh kayaknya aku mati bunuh diri kayaknya gue gini aku walaupun aku gak punya temen gak punya temen cewek atau temen cowok sendirian terus dari 2012 sampe sekarang atau dari baju sampe sekarang kan ya mending aku punya barang mahal gitu waktu SMP aku koleksi apa pensil apa pensil mahal terus barang surf pokoknya setelah step sekarang mobil itu ini aku gak bisa bayar KT aku semoga EJSK SDK bisa bayar KT aku jauh aku tanya BNI aku bulan ini gak bisa bayar tanya BNI aku bilang EJSK SDK ada gimana sama aku jadi aku bintang 3 permintaan itu 1.10 juta terus gak tau itu Harun kenapa oh iya aku kemarin IG lagi kemarin kemarin itu bisa aku bilang Mbak bisa bantu apa anjid pembales kayak gini aku minta 3 permintaan itu kayak JSK SDK jadi mereka harus berdarah juga abis itu mereka berdarah diseret juga ke penjara abis penjara ganti 1.10 juta ya benernya per triliun triliun cuman karena mereka gak bisa bayar jadi harus bayar di 1.10 juta nanti aku kasih temennya oleh EJSK jadi gak penting sebenernya cuman karena aku mau dibunuh jadi aku mengkaitkan di sekitar sekitarku gak penting itu mirip sama yang mereka bilang apa temenku sekitar yang di akun KFP itu ada yang indigo makanya aku begini ya ampun kok bisa ya ketepaan ya kok bisa mirip banget gitu jadi ya semua sebab ketepaan ya kasihan beliau rumahnya gubuk sudah sepuh makanya sampai kebun nagaku mati gitu ya jadi cuman usaha rumah toh gitu ini aku udah bangga-bangga belasinya akan baca sendiri ya semoga aku selesaikan aku gak pernah punya temen aku sendirian terus tanya koreko aku apapun sendiri aku beli barang triliunan miliaran jumlahnya online gitu gitu aku gak pernah punya temen ini temenku balik cuman semenjak di Surabaya ya aku di Surabaya itu 2016 itu cuman baru sama tukik kok temenku ya aku udah bangga belanya lahasinya semoga kemungkinan aku terus selesaikan ya dan doanya semua semoga kemungkinan aku terus selesaikan ya dadah aku mau balas acar aku dulu ya dadah buat mas soni ya aku bisa ke mbak vera lagi aku tau kamu yang pelacur-pelacur itu aku gak tau kamu gak tangguh jam sama aku patok kantor aku gak diurusin kamu juga gak jelasin hubungan kita gimana sampe mbak vera itu marah-marah gimana sih soni itu gitu kau gantungin kamu yang gak tau mbak gitu yaudah aku mau balas pacar aku dulu ya dadah semoga benar aku selesaikan minta jelasin semua aku melihat tiga perempuan itu kaya jaskasdk aku udah nulis semua video aslinya akan bekerja sendiri ya dadah tabu bayDown bay Parent Terima kasih.